Hai sejam kemudian akhirnya gigi gua nggak beres bismillah Assalamualaikum teman-teman baru kemarin gua menyelesaikan pencabutan gigi jadi kemarin jadi ini sebenarnya cerita gua yang pengen gua share terkait pemilihan dokter gigi teman-temannya karena ini kasusnya gua dalam satu gigi yang gua pengen operasi kemarin gua harus kedua dokter gigi yang berbeda dan dengan penanganan yang sangat berbeda banget yang pertama emm ini kisah gua sendiri jadi ini nggak bisa dipukur rata tapi mudah-mudahan enggak ada yang mengalaminya gitu ya karena ini sangat tidak enak banget ya tidak nyaman buat gua selain keluar uang jadi dua kali kita ngerasain sakitnya juga jadi berkali-kali gitu jadi ini bermula dari gua yang mau cabut gigi karena gigi geraham kiri gua ini ada tambelan yang lepas dan ditengah-tengahnya ada pinnya jadi lubang ada pinnya nih pin besi gitu pin besinya itu nongol jadi nongol di atas gigi gitu jadinya kalau kita diamin itu lidah kita itu kegores-gores si gigi si besinya itu dan akhirnya malah bikin sariawan si gigi dan luka lah bikin sariawan si lidah dan akhirnya luka dan gua gak nyaman ya sama itu kemarin tuh hari pertama tambelan lepas gua langsung hubungi dokter gigi langganan gua tapi karena letaknya di pondok kelapa dan rupa gua di Bekasi gua kan mikirnya aduh perjalanan jauh juga nih kesana gitu rada males gitu kan terus si dokter gua itu emang hari itu tuh enggak ada enggak enggak ada enggak ada jadwal praktek diadanya di Selasa sedangkan gua tuh lepas itu hari Senin eh gue lepasnya hari Ahad terus gua nanya itu hari Senin karena ahad-ahad sore terus kurangnya Senin jadi prakteknya dia nggak ada enggak tapi gue nanya sekitar eh gua nanya-nanya perihal inilah pin inilah gitu dia bilang gampang itu tinggal cabut doang ya udah gue minta difotoin giginya pas dia difotoin dia bilang ini mah mahkotanya udah hancur semua harus dicabut dia bilang gitu gigi udah parah nih takutnya nanti jadinya malahan infeksi dan punya peradangan lebih parah lagi gitu kan yaudahlah gua pikir emang dapat hancur juga ya gua mending ganti gigi palsu lah gitu kan gua pikir tapi karena hari Senin itu gua udah nggak nyaman banget dan dia nggak ada praktek akhirnya gua cari-cari nih dokter gigi atau klinik gigi yang emang review bagus gitu gua di Google lah di Google di Bekasi gitu dimana gua dapetnya ternyata deket deket sama rumah gua mendapat jadwal siang jam satuan terus habis itu gua masuk datang langsung dipanggil gua masuk tanpa nganalisa gua gitu ya nanya ini mau diapa ini mau diapain ya Pak ini saya mau nyambut pin sama nyambut gigi kayaknya deh tapi kira-kira ini masih bisa ditambul gaya gua gituin aja tuh sebenernya tujuan gua itu pengen cuman lepas pin ya kalau mau ditambul sementara tambah sementara ntar lepas sama dokter temen gua itu niat gua gitu cuman dia bilang gini ah ini mah gampang Pak ini mah langsung cabut aja ya soalnya gue udah busuk Pak jadi kayaknya sayang kalau misalnya ditambul nanti kebuang-buang juga gua pikir ya ya gampang ya Oh iya kali ya maksud gue bukan pernah cabut gigi bungsu ya di pojokan sini gitu itu emang susah banget tuh tapi aku cabut gigi yang sini itu emang gampang banget sama dokter tuh gampang cuman bius kocok 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 angkat selesai gitu gua pikir Hai ayaudah gua nunggu temen gua juga praktek hari Selasa dan toh Senin gua pikir sekalian kayaknya di sini enggak apa-apa lagi tuh gua pikir kayaknya sama aja lah proses terjadi apa ya terus terjadilah gua di acak-acak dan mulut gue udah di segala macem in di di apa namanya di bius 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 itu tiga kali beberapa kali laku lupa terus kemudian di congkel-congkel belom nih dok kerasa masih kerasa dok itu kan wadi bius lagi di bius pokoknya banget gue pokoknya kenapa kerasa banget gue juga dia nggak ngejelasin apa-apa gitu wadudah ungkit-ungkit ungkit-ungkit-ungkit nggak ngangkat-ngangkat juga nggak goyang yang dibilang ini udah nempel paginya Pak blablabla lah pokoknya dibilang gigi gua nempel lah udah susah lah udah keras banget lah gua jadi makin parna sebagai 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 apa namanya pasien ya gue mikirnya nih orang bisa nggak sih jadinya nih dia percaya diri nggak sih mau nyabut gitu terus gua kan ngetangnya ke atas gini gua ngeliatin dia komunikasi pakai mata sama si asistennya sebelah kirinya nih gua kayak aduh kok gua nggak percaya ya tapi ya udah lah gitu gua pikir anima ema negatif thinking gua aja kali ya adalah gua lupain itu sejam itu gua nangat dan gigi gua sempet di di bor dipatahin setengah jadi kan gigi bulkinnya ini dipotong itu dipatahin setengah biar bisa diangkat setengah-setengah gitu niatnya tapi ternyata yang bisa diangkat sama setengah sebelah sini dong yang sebelah sini katanya nempel dia bilang nggak bisa diangkat obat lagi sampai dia di nyerah tuh akhirnya udah tuh gua disuruh balik lagi minggu depan dibilang ada tabu depan pas minggu dulu saya kasih obat biar infeksinya dia bilang ada infeksi biar nanti infeksi hilang dulu baru babak balik lagi sini nanti kita cabut yang setengahnya buat gua dengan paca kecewa gua langsung hubungi teman gua dong dok ini gimana dok eh kasus gue kayak gini-gini tadi gue gini-gini gini-gini ya udah lo besok langsung ke tempat gua aja dia bilang gitu gua 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 praktek siang gitu lu dapet pasien apa lu langsung dapet antren pertama deh ya gitu gua kebetulan yang siang enggak ada enggak ada antriani gue deh sore ya udah dok gua datang gitu datanglah gua kemarin dari Selasa langsung gua kesana gua nggak pakai nunda tuh kurangkat sama sana gua dianalisa dulu ngobrol-ngobrol jadi gimana ceritanya jadi gini sebenarnya gua depin blablabla blablabla gue ceritanya sama dia kasusnya kemarin gua di gini-gini gini terus dia bilang gini ya Allah dia juga parah juga sih itu dokternya ya gitu masa enggak selesain terus ini mah kasusnya sebenarnya emang gampang tapi enggak boleh digampangin gitu terus gua ceritain gua di bis pakai dia nanya di bis pakai apa pakai latihan gimana nih yang kayak gini dok yang tembakan yang biasanya dari samping mencetannya tok 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 gitu ah ini enggak boleh kalau misalnya mau gigi geraham diperkirakan susah harusnya pakai yang suntikan gini-gini pokoknya jelasin gua gua yang sama sekali nggak ngerti juga ya dia bener apa enggak terima sebuah karena dia temen gua gua lebih trust ke dia akan terakhir aja dok langsung aja eksekusi lah eksekusi gua Ya Allah nggak nyampe 15 menit itu gua ngangak disuntik-untik-untik kebas bis setengah bibir gua harus itu diungkit kluk-kluk-kluk tetap diangkat nih tuh udah-udah selesai beres gitu gue nih kemarin lengket kenapa ya gue bilang gue bilang kenapa lengket ini dok enggak nggak lengket dianya aja kali nggak tahu arahnya karena dia kan harusnya sebenarnya kalau emang dia nggak tahu arahnya kemana harusnya tuh lu dironsen dulu cuman kalau misalnya dia emang niatnya nggak usah ronsen harusnya dia ngerabah dulu nih arahnya akarnya kemana jadinya dia ngegoyanginnya ke arah mana biar gampang dicabutnya pokoknya gitulah dia ngejelasin dengan enak banget si dokternya ini ya temen gua ini akhirnya gua nyaman kan Nah karena dia bilang nih jangan itu doang sebelahnya udah parah banget dia bilang ini udah digilu yang pojok itu udah ketutup ketutup sama gusi dan itu ada polipnya itu pasti sakit banget ulang yang bener nih Soalnya gua nggak ngerasain sakit apa-apa nih selama ini Iya itu nanti bakalan jadi radang takutnya malah jadinya dibilang apa kista dibilang soalnya nih Kenapa gue percaya kenapa gue percaya dia bilang ada kista kasus waktu gua di yang bungsu itu yang sebelah kanan ini itu udah kistanya men jadi bener-bener daging gitu yang ih ampun itu bikin biosnya itu nggak ampuh gitu jadinya gue dibius sampai tiga ampul bayangin dan gua tiga jam ngangak itu baru selesai dan itu gua ngerasain pasti cabutnya tuh sakitnya minta ampun udah udah ampun banget nah kemarin yang ini kasusnya karena ada polip dan ada daging yang nunggu dalam gigi gua dan di atas gigi gua gusi gua di black dulu terus eh dicoba diungkit Pak Pak digoyang-goyang itu masih sakit men gua gua ampun dah ya Allah gua istighfar banget itu terus dok ini sakit dok gua bilang sakit ini Iya gua udah pake bius loh ini dua kali kan dia bilang tapi tapi sakit kan soalnya bukan sakit tapi ngilu kan dia bilang iya ngilunya parah banget sampai kepala gitu jadi bukan sebenarnya enggak sakit mah enggak temen-temen tapi ngilu gitu ngilunya ngilunya tuh kayak aduh apa ya kayak apa ya kayak ih kayak lu ketut suntik nih kena tulang tuh ih gitu kan aduh tuh ngilu banget gitu nah itu ngilunya minta ampun sampai kepala gua belakang sini tuh kayak kenceng banget dia bilang tahan nih sebenarnya tinggal lo sabar sama tahan selesai nih kalau nggak kuat kita balik minggu depan akhirnya sempat gua diberhentiin dulu temen-temen diberhenti dulu lo masih mau lanjut nggak itu udah goyang kalau mau lanjut minggu depan soalnya minggu ini gua nggak bisa dia bilang gitu gua bilang nih minggu depan bakal sama kayak gini atau bakalan lebih baik dia bilang ya sama aja lah orang kasusnya udah polip sama aja bakalan kayak gini juga lo tuh cuma kudus sabar doang sebenarnya gua bilang Hai ayat sikat gua bilang minggu depan nggak pakai gua bilang nggak mau gua ngerasain dua kali di dalam di dalam apa dalam jangka waktu yang ya cuma seminggu gitu sikat aja dok singkat cerita disikat lagu Hai itu ya Allah asistennya udah megangin kepala gua ke biar nggak gerak-gerak diurut-urut ini gua nih dilusus gitu biar guenya rileks gigi gua tuh diongkocelak-kocelak-kocelak-kocelak-kocelak-kocelak-kocelak-kocelak-kocelak-kocelak-kocelak-kocelak-kocelak-kocelak gua buat reak teman-teman padahal tuh gua pakai bius udah dua kali dua ampul bibir gua gua tuh semua udah kaku udah nggak kerasa cuman ngilunya itu kerasa banget gusinya mah sakit kagak apa mah kagak tapi ya Allah sakitnya eh siapa ngilunya ya Allah ya Allah ngeri banget dah pas kecabut kepluk ya Allah itu gua sejam ya temen-temen sejam-sejam pencabutan gigi yang ada polipnya eh setengah jam setengah jam enggak sejam yang setengah jam sejam lagi karena gua sebenarnya gua sempat duduk dulu istirahat dulu gitu jadi kayak gua tuh sama si temen gua ini sama dokter itu enggak 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 dia tuh enggak ngejar pasien selanjutnya gitu enggak dia tuh pokoknya selesai tuntas sebisa lu sebisa si pasien sekuat si pasien gitu kalau duduk dulu gua udah beliin pokaris wet dulu dibeli minumnya gitu duduk dulu ngobrol dulu gitu lu masih sanggup nggak lu gini-gini-gini gua nggak tahu karena dia temen gua atau bukan tapi kayaknya dia memang pembawaannya kayak gitu deh beberapa pasien yang sama dia juga emang yang nyaman dan emang banyak yang balik lagi ke dia gitu temen-temen dan dia ngejelasin pas tercabut gua dikasih lihat giginya kayak gimana dan berada dagingnya temen-temen nanti mungkin kalau misalnya sempat gua bakal tampilin disini pokoknya mudah-mudahan enggak dilarang sama YouTube nanti gue tempat ini terus ya dan soal biaya ini paling terakhir yang bikin sakit kepala sebenarnya enggak enggak terlalu ini krusial banget ya dan ini kayak soal kenyamanan ya temen-temen bener nyaman banget deh kalau soal kenyamanan kayaknya harga yang sangat mahal juga bisa masih bisa ditolerin lah ya gua bakal perbandingan ya kemarin gua tepaskan ke dokter sebelumnya itu yang setengah gigi gua dipotong itu gua bayar 300 ribu gua udah mau obat untuk satu gigi di temen gua udah pes sama obat dua gigi itu gua 900 ribu sama konsultasinya sama pencabutan 2 gigi cuman sejam dan itu dua gigi gue membayar 900 ribu 900 ribu itu nyaman banget dan ya kalau misalnya lu memilih tempat yang tepat lu akan keluar uang dua kali dan lu gak akan ngalamin sakit yang dua kali nah Oh ya nih ini ini juga sebagai catatannya si dokter temen gua ini bilang sakit gua itu juga gara-gara infeksi yang kemarin kodibor terus bagian patahan patahan segi gigi dan tulang-tulang ada potongan tulang juga jadi tulang gigi gua tuh ada soal tulang rahang gua tuh ada yang kebor gitu dan itu enggak dibersihin sama dokter yang kemarin dan itu gua dikasih lihat bener-bener pas diambil sama dia pakai pinset kecil-kecil di lubang-lubang gusi gua nih tuh tulangnya nih tuh tulang ini tuh tulangnya gue dikasih unjuk banyak banget tulang sampai ada daging-daging gitu juga tuh gua pegang ya ampun gue bilang jadi teman-teman berhati-hati banget buat milih dokter gigi buat yang mau konsultasi atau mau eksekusi giginya usahain cari yang nyaman tempatnya nyari yang nyaman dokternya bukan cuman bukan cuman mahal doang jadi mahal tuh nggak menjamin semuanya tapi mahal bisa menjamin kalau alat-alatnya tuh juga udah eh apa ya namanya mendukung lah ya karena bener temen gue ini alat-alatnya lengkap banget temen-temen semua jenis obeng tang dan eh perkakasnya itu lengkap banget yang dia dokter sebelumnya ini gue gue inget banget dia cuma pakai dua alat itu itu aja gak ganti-ganti untuk mengatasi masalah yang gue ini sedangkan dokter gue temen gue ini dia ganti-ganti misalnya pakai tangan ini dia nggak bisa diganti yang lebih kecil lagi dia ungkit lagi diangkat lagi dia pakai tangan ini dia nggak bisa nguat pakai yang mana dia ganti-ganti terus jadi dia kreatif banget sih menurut gua dan di passion banget sih dan namanya adalah dokter dia ini dokternya nih terima kasih banyak nanti Insyaallah coba gua kasih lihat Instagramnya di sini Instagram sama foto dokternya nanti gue tampilin Instagramnya namanya kliniknya adalah klinik Abasi Abasi klinik eh Abasi Dental Care ada di Jakarta di Pondok Lapa ada juga dimana ya banyak cabangnya dia kayaknya di bawah kereta juga ada kalau nggak salah jadi emang dia passion banget di pembedahan dan dan ampun dah mantep dan nih ada bengak dikit nih tapi nih tuh ya karena pemulihan ya bisa dijahitkan dan dijahit dijahitnya aja ya gua nggak ngerasain apa-apa orang itu pakai dua ampul masih kaku bibir gua semuanya kaku segini kok aku kayak nggak punya bibir kali gua tebel jadinya pasti jahit tuh ya udah gua doang net 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 udah dan udah ya udah 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 selesai beres gua pulang dah bayar udah habis itu hampir rumah guci tinggi istri gua dibilang ya ampun kenapa ngadir ke awal-awal ya ya iya gue bilang tapi kan Dedy nggak ada di Senin gue bilang gitu ya begitulah kiranya kisah gua eh mencabut gigi yang akhirnya harus menempuh dua perjalanan semoga teman-teman semua nggak mengalami sakit gigi kalaupun memang sedang mengalami dan pengen melakukan pencabutan semoga menemukan dokter yang tepat ya gitu ya jangan sampai asal hati-hati banget gitu lihat reviewnya lagi lihat eh ya kalau bisa reviewnya dari orang orang terdekat sih ya oke terima kasih udah nonton jangan lupa jaga kesehatan teman-teman Assalamualaikum bye abone ol Terima kasih. Terima kasih.